Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Tani Asik Sempatan kali ini saya mau melakukan panen pare Ini panen pare teman-teman Ini sudah petik ke 8, Alhamdulillah sudah dapat 450 kg Ini buahnya seperti ini, ini yang sebelah sini sudah panen Sebelah sini juga sudah panen Tadi tinggal sedikit yang belum panen Satu baris sebelah sini sih teman-teman Ini batasnya ini tadi yang belum panen Masih banyak sekali ya teman-teman Ini kurang lebih nanti kita dapat Antara 50 sampai 70 kg kurang lebihnya teman-teman Biasanya sih 50 kg 2 hari sekali petiknya Kita lihat kesana Untuk Buahnya teman-teman Yang disini ini jenis lipah teman-teman ya Buahnya tidak banyak yang bengkok Berbeda dengan dulco teman-teman Nah disini Nah itu Di sebelah sana itu cukup banyak Jadi kalau teman-teman Mau membeli atau rekomendasi bibit nanti akan saya bahas Tapi ini akan saya kasih tahu teman-teman Untuk jenis lipah dia cenderung Besar dan gemuk Buahnya teman-teman Dan lebih lebat Lebih Bobet untuk tonasenya Nah sedangkan untuk dulco Kita lihat yang sebelah sana teman-teman Ini perlakuan sama Tetapi untuk khusus dulco Dia Buahnya cenderung banyak yang bengkok teman-teman Lebih banyak yang bengkok Dibandingkan dengan Jenis lipah Dan Yunan Nah Ini dulco Buahnya cenderung seperti ini teman-teman Atas besar Bawah kecil Kayak gini Lebih banyak Kayak gitu teman-teman Kurang bagus Kalau menurut saya Nah Yang bagus untuk rekomendasi teman-teman Itu Saya kan tenang 3 jenis Itu Yunan bagus Dan Lipah bagus Yang kurang bagus Antara 3 jenis itu Dulco teman-teman Nah ini Dulco seperti ini Kita lihat yang sebelah sana Dulco Sebelah sini teman-teman Mungkin juga bengkok Bentuk bengkoknya seperti ini Masih bagus Masih masuk ke Jenis Masuk ke grade A teman-teman Grade apa namanya Yang tidak bengkok Nah kayak gini Bagus dia Jadi Buahnya seperti itu Nah ini Total Nah ini Untuk Dulco Kebanyakan kayak gini Padahal perlakuannya sama teman-teman Semprot sama Pupuk sama Pengocoran pun sama Kalau tidak bengkok Seperti tadi Dulco itu seperti ini Nah ini Ini Perkiraan awal sih Sebenarnya kurang air Teman-teman Karena dia Lakus air Kalau misalnya pare Tetapi Untuk perlakuan yang sama Dengan tiga jenis itu tadi Perlakuan yang sama Yang lebih tahan itu Dua jenis itu tadi Lipa Dan juga Yunan yang sebelah sana Untuk Air yang kurang Seperti itu Sebenarnya ini saya Sudah Ngocor Dua hari sekali ya teman-teman Tapi Untuk Dulco Masih bentuknya seperti itu Sedangkan Lipa Seperti ini Ini saya petik Sehari sekali Eh dua hari sekali Untuk Lipa Di sebelah sana Sudah mau rubuh Teman-teman Nah kalau yang ini Ini Perangkap Pengusir Alat buah Teman-teman Nah ini buahnya itu Mantap Kalau Lipa Teman-teman Nanti saya panen dulu Nanti kita lihat Buah yang sudah Saya panen Di sebelah sana Oke Oke Ini hasil panennya Teman-teman Untuk 300 batang Kurang lebih Nanti dapat Dua karung Mantap pokoknya Dapat dua karung Ya 50 sampai 70 kilo Kurang lebihnya Ini masih ada Ini Saya perlihatkan Untuk Buah Perbedaan Buah Dari Dulco Terus Yunan Dan juga Ini Lipa Lipa Terus Dulco Kita lihat Dulco Ini Teman-teman Dulco Sambil yang Gedeknya sama Teman-teman Yunan Di bawah Teman-teman Saya carikan dulu Yang Ini Yunan Yunan Hijau Di bawah Ini Tidak begitu Besar Nah Seperti ini Perbedaannya ini Teman-teman Untuk Kualitasnya Nah Seperti ini Jadi ini Lipa Ini Dulco Ini Yunan Ini Yunan Yang sedang Teman-teman Kalau Ini yang Sambil Yang Ini dua Ini yang Besar Seperti ini Teman-teman Ini putih Hijau Keputih-putihan Ini Dulco Hijau Sedang Dan Sedang Yunan Itu Hijau Gelap Nah Kalau untuk Lipa Sendiri Terkadang Kita akan Menemukan Jenis yang Seperti ini Teman-teman Bentar Saya ambilkan Ini Jenisnya Kayak gini Ini Dari Lipa Nah Ini Lipa Terkadang Kita menemukan Jenis yang Kayak gini Nah Ini putih Kayak gini Teman-teman Beda ya Ini Lipa Ini Tiga Ini Lipa Ini Dulco Dan Ini Yunan Kita Lihat Yang Bengkok Yang Disini Saya Rekam Ini Lurus Semua Nah Yang Belakang Ini Yang Bengkok Rata-Rata Yang Bengkok Itu Dari Lipa Dulco Teman-teman Nih Ini Dulco Ini Dulco 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 Ini Lipa Ini Lipa Lipa Kayak gini Tapi Batasnya Normal Tapi Untuk Presentasenya Kebanyakan Dulco Itu Lebih Banyak Bengkok Ya Teman-teman Dulco Ini Ini Besar Bengkok Memang 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 Bapak Ibu Saya Lagi Medili Loncang Pak Pak Oke Terima kasih Teman-teman Semuanya Nanti Kita lanjut Di episode Selanjutnya Nanti Pembahasannya Seputar Pare Mungkin Daun bawang Dan yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih